751 penduduk pendatang tanpa identitas tercaring penertiban yang digelar aparat di Kecamatan Kute Selatan. Inspeksi mendadak tersebut melibatkan personil pol sekoramil dan pengamanan desa setempat. Sidak buktang yang dilaksanakan dini hari secara serentak di seluruh desa Kecamatan Kute Selatan dengan kekuatan penuh melibatkan limas kepolisian koramil dan satuan pengamanan desa serta dari desa anak. Sidak dipimpin langsung Camat Kute Selatan Wayan Wirio menyisi rumah kos dan rumah bedeng-bedeng. Sebanyak 751 duktang tanpa identitas kependudukan meliputi Kelurahan Benua sepanjang 132 orang, Kelurahan Jimbaran 258 orang, Desa Kutuh 114 orang, dan Desa Ungasan 247 orang. Camat Kute Selatan Wayan Wirio mengatakan duktang yang terjaring dikumpulkan di kantor desa masing-masing dan sebagian di kantor camat untuk diberikan pengarahan tertib administrasi kependudukan. Mereka yang terjaring umumnya ber-KTP namun tidak memiliki KIP. Pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendekatan persuasif dalam penertiban penduduk. Untuk sidak hari ini kita bisa terjaring 751 orang. Sangsi kalau sesuai dengan aturan kependudukan, kita di sini mengadakan pendekatan secara persuasif dulu. Karena yang dilakukan di sini pendekatan ke yang mengajak, baik itu pemborong maupun tuan rumahnya, dan ini dilengkapi dengan KTP sehingga bisa dilengkapi untuk bisa dibuatkan KIP. Wayan Wirio menambahkan sidak akan rutin digelar sebelum dan sesudah hari Raya Lebaran secara bersinambungan. Jaman Kutu Selatan ini menghimbau kepada semua pendatang yang datang ke wilayah Jaman Kutu Selatan wajib melapor 1x24 jam ke kepala lingkungan dan klien banjar masing-masing.